Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Hari Sabtu, saat video ini dibuat, mungkin kawan-kawan ada yang sedang satmori mungkin ya hari ini. Tapi, saya nggak satmori, tapi saya sedang ketemu sebuah mobil. Mungkin kawan-kawan bisa tahu dari judulnya, yakni ada sebuah Ford Mustang di sebelah sana. Jadi kemungkinan itu adalah Ford Mustang lansiran tahun 2017, sepertinya yang seri 2300cc ya, EcoBoost. Seperti apa tampilannya, jadi ini bukan review lengkap ya, jadi cuman ya mungkin seperti first impression ataupun in-depth tour aja. Seperti apa? Kita langsung cek aja langsung mobilnya ya. Let's go! Ini dia Ford Mustang 2300cc EcoBoost. Ganteng sekali mobil ini, warnanya merah, ada white stripe-nya, pakai Ersus, terus kalipernya warna kuning. Aduh, cakep, cakep ya. Kita lihat aja, kita keliling-keliling dulu. Kita lihatin seperti apa penampakan dari si Mustang ini ya, 2300 EcoBoost ini. Seperti ini tampilannya. Oke, ganteng nggak? Kalau menurut saya sih ganteng banget mobil ini ya. Jadi dulu saya pernah nge-review juga, bukan review juga ya, mungkin in-depth tour juga bersama Mustang juga. Cuman Mustang yang seri lebih lama. Mungkin tahun 60-an itu ya, saya nggak tahu 60 berapa itu. Itu, iya ini dia tampilan Mustang-nya. Udah ya, kita lihat aja langsung dari tampilan bodinya seperti apa saja. Ya, karena setahu saya ini sudah, disperpacetator sudah dimodifikasi. Kita lihat. Dari velg-nya dulu, ini velg-nya udah pakai, apa ini mereknya nih? 4G-star, 4G-star, performance wheels ya. Dengan ban ukuran 255 x 35, ring 20. Disperknya gede banget di sana. Dan kalipernya menggunakan Joe Neen. Coba kalian bisa lihat ya. Di sisi sini clean, tidak ada apa-apa. Di sini, kita beranjak ke atas. Kita lihat, itu saya bilang tadi ada white stripe-nya tadi. Sekarang kita beranjak ke sisi depan, lampunya. DRL-nya dia menggunakan LED, udah barang tentu ya. Headlamp-nya dia pakai projector. Ini kayaknya ini ya. Kayak apa namanya? Mungkin lampu sen-nya juga di samping ini, nanti kita coba nanti ya. Terus di bawah, dari fog lamp-nya. Dia masih menggunakan bolam, lampu sen-nya juga masih menggunakan bolam. Cuma mica yang warnanya putih. Terus di bagian bawah, lip spoiler-nya. Ini tambahan di bawah. Terus ini dia, ikonik logo dari si Mustang. Kuda yang sedang berlari. Kalau kuda yang sedang meringkik, itu Ferrari. Dari sisi spion-nya juga dirancang untuk aerodinamika. Kalian-kalian lihat dari samping. Aerodinamis banget. Tapi tidak lupa disempatkan di sini untuk sen-nya. Terus ini di sini juga ada tambahan kayaknya nih. Ini kayaknya tambahan. Terus di bawah juga ada spoiler juga. Terus di bagian bawah juga ada spoiler tambahan juga. Lampu belakangnya, tampilannya seperti ini. Lampu belakangnya. Ya, ciri khas Mustang banget. LED semua. Terus ada sensor di sini. Ada 4 sensor untuk belakang. Terus di sini juga ada, ini lampu ini kayaknya. Lampu mundur sama lampu rem bawah kali ya. Terus di sini exhaust-nya ada 2. 2, kiri sama kanan. Nah, ini dia lagonya. Si Mustang. Ini juga di sini ada kamera di sini. Oke. Ini lampu stop ketiganya ada di sini. Dan juga antenanya. Oke. Sekarang kita lihat di dalam ya. Jadi mobil ini formasinya ada 2 plus 2. 2 driver sama 2 penumpang. Oke. Ada tulisan Mustang di bawah sana. Terus ini door trim-nya. Hard touch semua ya. Hard touch semua yang di bagian pinggirnya. Di bagian tengahnya ini soft touch semua. Di sini ada ikoniknya logonya si Mustang di sini. Ini juga soft touch. Di sini ada model-model kayak bilat gitu ya. Entah bilat beneran atau model kayak bilat jadi warnanya kayak silver chrome. Oke. Central lock ada di sini. Speaker. Speaker. Terus ini dia. Pengaturan dari jog-nya. Jadi kalau untuk rebahnya masih manual. Tapi untuk ngeju-mundur naik turunnya. Sudah elektrik. Ini ada mungkin untuk ini ya. Gak tahu untuk pegangan apa nih ya. Oke. Begitulah dia pokoknya. Ini ada airbag. 2 di depan. Terus ini adalah tampilan model dari jog-nya. Seperti ini tampilannya. Yuk kita lihat. Ini adalah tampilan dari interiornya si Mustang. Kauan-kauan lihat dulu. Tampilannya Mustang. Sudah. Setirnya masih bilat. Besar ya. Masih ya. Cirrus tahun 2017 lah ya. Ada unsur-unsur bilatnya aluminium juga di sini. Logo Mustang. Terus di sini ada cruise control-nya. Di sini ada. Apa namanya. Untuk telepon segala macamnya. Bluetooth-nya. Terus di sini ada untuk volume-nya. Media. Dan di sini kayaknya untuk menu dan segala macamnya. Oke. Wipper biasa. Rating. Oh. Biasanya mobil Amerika tuh scene-nya di sebelah kiri ya. Cuman kalau ini. Dia scene-nya ada di sebelah kanan sekarang. Di sini. Di pilar. Pilar A. Juga ada speaker juga ya. Nah. Di bagian dashboard ini. Ini udah soft touch ya gini. Ini soft touch. Ini hard. Ini soft lagi. Terus. Di bagian tengah ini kan. Two tone dia nih. Ini warna silver gitu. Ini warna hitam. Tapi di bagian yang warna silver ini. Dibuat seakan-akan mirip kayak ada goresan aluminium gitu. Jadi tidak lurus mulus gitu aja. Lubang AC-nya seperti ini. Tapi untuk driver-nya seperti ini. Oke. Oh. Di sini ada pengaturan lampu. Saya lupa tadi. Pengaturan lampu. Di sini juga ada tulisan. Mustang. Since 1964. Di sini. Oke. Di sini ada entertainment-nya. Ada di sini. Pengaturan volume untuk entertainment-nya. Dari sini untuk radionya. Masih berupa putaran-putaran. Knop gitu. Nah. Tapi untuk AC semua udah digital. Terus di sini. Nah. Ini untuk menunya kalian ya. Mode. Terus ini mungkin fitur-fitur dari si Mustang ini. Dia menggunakan tombol kayak gini. Ini mirip kayak Mini Cooper. Kalau saya lihat sih ya. Kayak gitu. Ini ada engine startup-nya di sini. Ini tampilan dari persneling giginya dia. Cup holder. Ada di sini cup holder. Ada dua. Di sini untuk pengaturan air source-nya. Ini kebetulan air source-nya. Lagi sedang di cek nih air source-nya ya. Oke. Untuk sun visor. Ini ada lampunya kiri-kanan ya. Mana dia lagi. Ah. Ini kiri-kanan. Terus bahan dari platform-nya ini juga. Bukan blue drew. Tapi ini termasuk soft. Kayak biasa. Oke. Apa lagi bisa kita lihat. Saya rasa itu saja dulu. Kita langsung lihat aja. Kita dengerin aja langsung mobilnya. Seperti apa. Oke. Ini kuncinya. Bentuk kuncinya seperti ini. Ya. Lagu Mustang belakangnya. Sekarang kita coba setan. Jangan lupa pencet rem dulu. Incek rem. Lalu kita. Dan ini adalah bunyi dari si Mustang. Mudah-mudahan komen sedengar ya. Wow. Kita gember sedikit. Wow. Keren kan? Ini lampu Xennya. Ini penampilan dari lampunya. Oh ternyata ini bukan ya. Ini ternyata mata kucing nih ternyata. Ini tampilan Xennya. Oh ternyata disini bisa berubah seperti ini. Ya. LED-nya bisa merah sama kuning di sebelah ini. Oke. Sudah ya. Di bawah benar. Confirm mata kucing di bawah ya. Oke. Oke. Oke saya rasa demikian saja dulu video in-depth tour ya. Dari Ford Mustang. Atau first impression dari Ford Mustang. 2300 EcoBoost. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe. Dari kelaman ribu. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.